Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membersihkan file-file sampah yang ada pada windows baik windows 7, windows 8, windows 10, maupun windows 11 ada beberapa tempat penyimpanan file yang mungkin saja tidak kita gunakan lagi yang ada di windows yang pertama di dalam versicle bin yang kedua di dalam folder perfect yang ketiga di dalam folder temp dan yang keempat di dalam folder temp yang diupdate dengan simbol percent sebaiknya 4 penempatan file tersebut dibersihkan minimal 6 bulan sekali agar drive C yang ada pada PC maupun laptop tidak penuh yang pertama kita akan membersihkan versicle bin caranya adalah dengan klik kanan kemudian empty terima kasih telah menonton! 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 di folder prefix klik tombol windows ditambah tombol R kemudian ketik prefix dan enter jika muncul seperti ini klik continue lalu ctrl A jangan lupa untuk menghapus file ini harus menggunakan tombol shift plus delete agar file terhapus secara permanen dan tidak lagi masuk ke dalam resikal bin agar video ini tidak terlalu panjang saya tidak akan menjelaskan dimana datangnya file ini jika teman-teman ingin mengetahuinya silakan kunjungi link yang sudah kami sediakan pada deskripsi video ini berikutnya menghapus file yang ada di folder temp klik windows plus R yang ada di keyboard lalu lalu hapus semua file ini menggunakan tombol shift plus delete jika muncul pesan ini klik continue berikutnya menghapus file sampah yang ada di dalam folder temp namun berbeda dengan folder yang tadi yang ini di update menggunakan simbol percent apabila ada pesan seperti ini pilih skip dan jika ada file yang tidak bisa terhapus diabaikan saja karena file tersebut sudah bawaan dari windows menghapus file-file sampah ini bukan berarti mempercepat kinerja laptop melainkan hanya untuk mengosongkan drive chain semoga video ini bermanfaat jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih